Ya nggak ada wifi ataupun fasilitas daring begitu di rumahnya bisa datang langsung begitu. Ini bukti bahwa berbagai elemen masyarakat sama-sama saling peduli, sama-sama saling bergerak begitu ya untuk memfasilitasi para pelajar-pelajar yang memang tidak atau kurang mampu dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah peduli pada pelajar yang tidak mempunyai paket internet untuk sekolah online juga ini dilakukan oleh sebuah warung kopi di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan wifi dan teh hangat secara gratis untuk para pelajar agar bisa sekolah online. Inisiatif tersebut diambil untuk membantu siswa tak mampu membeli kuota internet agar tetap bisa bersekolah. Banyaknya orang tua siswa yang tidak mampu membeli paket data internet untuk anaknya membuat prihatin pemilik warung kopi yang memiliki layanan wifi. Inisiatif membantu siswa sekolah secara online dilakukan oleh warung kopi Bidulikur di Jalan Pakong, Tambangan, Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Sebagai bentuk kepedulian, pemilik warung kopi memberikan layanan wifi gratis untuk siswa sekolah yang saat ini belajar melalui online. Tidak hanya itu, para pelajar juga mendapatkan podus teh hangat secara cuma-cuma alias gratis agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Semua layanan gratis tersebut bisa didapat oleh pelajar dengan syarat mereka yang datang ke warung kopi harus mengenakan seragam sekolah baik SD, SMP, maupun SMA. Selain itu, para pelajar harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker atau face shield. Untuk layanan wifi gratis, pemilik warung kopi menerapkan aturan ketat dalam penggunaan wifi agar tidak disalahkunakan bagi pelajar untuk bermain game online. Oleh karenanya, pemilik juga membatasi waktu layanan mulai pukul 7 hingga 10 pagi sesuai dengan jawab belajar sekolah. Setelah itu, para pelajar diminta untuk pulang ke rumah dan tidak nongkrong, apalagi bermain game. Tidak semua orang tua maupun siswa mempunyai paket data. Di sini, fasilitas war kopi ini kan lagi bisa dipakai free asal untuk mempunyai belajar adik-adik ini. Dengan adanya inisiatif tersebut, diharapkan mampu menggugah masyarakat lainnya juga dapat membantu anak-anak tidak mampu dengan menyediakan fasilitas internet gratis agar mereka bisa mengikuti pembelajaran sekolah jarak jauh atau online. Dari Surapaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, INews, melaporkan.